Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun anda berada ya, ci, kayak banyak aja yang nonton Hari ini kita akan bikin video omong kosong lagi tentunya, dan kita akan membuat what's in my bag, ci Karena gue baru balik dari perantauan, main maksudnya ya, saya baru pulang, terus kayak mumpung masih agak bener Bentukannya masih kayak manusia, makeupnya masih sisa-sisa dikit, ya kan, kita bikin aja Ini gue udah beli berjuta-juta tahun yang lalu, tapi gue kayak baru suka pake dia sekarang, sedih banget gak sih? Jadi gue kayak gemas, ini pas banget menurut gue ukurannya, gak terlalu kecil, gak terlalu gede, buat gue sih ini pas ya Yang pertama adalah ini pouch, makeup dan lain-lainnya, ntar aja ya, ntar dulu ya, belakangan Terus ini kita punya dompet, terus tisu, karena saya ingusan ya, terus tisu yang masih pada tempatnya, ini bersih nih, tolong ya Terus kita punya earphones, terus ada permen karet, terus kita permen lagi, mohon maaf, saya suka banget Oh, permen, oh ini gue suka memut, ya ampun, ini gue udah pernah bahas juga dulu kayaknya ya, gue cinta banget sama permen ini Dan ini enak, luar biasa, rasa cherry, ada vitamin C-nya juga, jadi bagus juga buat hidup lo ya, harusnya Dan ini tuh dulu gue obsesi banget, terus gue lupa, terus kemarinan gue menemukan lagi di supermarket, gue beli lagi, gue bahagia banget Pas gue makan kayak, oh my god, gue suka banget, parah, kayak CLBK luar biasa, dalamnya kayak gini bentukannya Tapi, aduh gue pengen makan lagi, ya Allah, enak banget, parah gue udah gak ngerti lagi Semacam kayak menemukan sesuatu yang menyinari hidup lo lagi, ngerti gak sih? Rembulan, bersilar lagi Gitu, tau gak lagunya, tanya emak lo kalo gak tau Terus, tisu lagi, mohon maaf, like my ingus is real, oke? Tisu lagi, itu kan? Oke, this is getting indoors Terus, kita punya, oh ini teh, gue juga suka banget sama dia, karena gue saking doainnya amat teh ya Kadang gue tidak tau, tiap gue keluar rumah, niatnya kemana, tau-tau berujung dimana ya kan? Karena saya seperti laler ijo, kayak hinggap dimana-mana aja gitu hidupnya ya Jadi ini adalah dari Ahmad Tea Ini Green Tea, Lemon and Mint Dan ini Ice Tea, jadi kayak cold brew gitu, gak usah pakai air panas Tinggal lo culupin di air dingin juga bisa dan enak banget, segar banget, gue udah gak ngerti lagi, parah Love that! Terus kita punya, ini adalah, apa sih namanya? Tas belanja ya, ini kan? Harus selalu dibawa Terus ini adalah, Blister Plaster Jadi buat, kalo yang kakinya suka lecet, seperti kaki gue Ini mukanya gimana sih? Wah, gue lupa mulu ini mukanya gimana? Sumpah deh, tuh Jadi dalamnya Plaster gitu Terus gue kasih Hansa Plus juga, ya kan? Terus ada Permen lagi Ini pasti gue ngambil dari tempat mana gitu Kayak gue, gue raup pasti Ditawarin Permen, ya aku ambil Tisu lagi Terus ini ada jepit Jepit kecil, ya kan? Tapi kecil-kecil kemampuannya luar biasa Ini mainly buat poni gue sih Kalo mengganggu, ya kan tuh Kayak gitu jadinya Kira-kira adik-adik Lumayan kan? Biar gak kemana-mana Terus gue punya ini Ini adalah tisu basah Tapi kecil banget Terus kayak avokado gitu wanginya Enak banget parah, gue udah gak ngerti lagi Enak banget parah Gue suka banget bawa-bawa tisu basah Karena sebenernya dari dulu Kalo suruh memilih Gue lebih memilih tisu basah Daripada hand sanitizer Karena kayak lo gak berasa Membersihkan apa-apa gitu Kalo hand sanitizer tuh cuma disemprot Terus kayak masih Kadang masih lengket Masih gak berasa bersih gitu Gue tuh sukanya either cuci tangan beneran Atau tisu basah lah paling gak gitu Biar agak lo bisa lap bersihin gitu Ngerti gak sih? Gue ngomong apa-apa Pokoknya gitu deh Aku suka tisu basah dan ini gemoy sekali Terus, oh masih ada ini Ini jepit benerannya, ya kan? Ini jepit sungguhan Untuk menjepit rambut lo Terus kita bahas ini dulu Ini kayak pouch gitu Dan ini ada lipstick L'Oreal Masti gue suka banget Si Colorage yang 248 Terus kita punya obat tetes mata Ini tuh sebenernya buat softlens doang Atau bisa buat Kayaknya gue pake buat semuanya deh Sepertinya Kayaknya Jangan ditiru lo Google dulu ya Siapa tau saya asal ngomong Terus ini bedaknya Charlotte Tilbury Yang gue suka banget ya Charlotte Charlotte Terus ini adalah Yang Living Brit Again Gue jarang bawa obat Biasanya kalo kemana-mana Traveling pun Biasanya gue hampir Gak pernah bawa obat ya Tapi gue hampir selalu bawa ini Gue suka banget sama dia parah Ada beberapa sih yang gue suka banget Yang paling ada efeknya buat gue Menurut gue si Brit Again Karena gue sering buat pilek ya kan? Masih kurang bukti tisu gue Gue pilek mulu kerjaannya Jadi ini sangat berguna Terus kita punya lip balm Ini dari Eye Mimi Masih kesukaan gue Terus kita punya Oh ini brushnya Beb Ini udah lama banget gue beli Udah entah dimana Gue gak inget belinya dimana Tapi ini brush buat Bedaknya Charlotte Tilbury Terus terakhir Iya gak sih? Iya terakhir Ini adalah Oh Apa ini? Ini minyak wangi Dari Floraiku yang Cricket Song I don't think I like this Tapi karena dapet sample gratis dan kecil gitu kan Enak buat dibawa-bawa Eh mayan Kalau lagi bau Bau kayak kamar mandi gitu kan Ya ini lumayan banget Jadi biar ada wau wangiannya gitu Dikit aja Biasanya kalau tas gue agak gedean sih Gue bawa minyak wangi yang agak gedean Tapi ya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi Udah itu aja Sekian Ini juga Dalamnya ada tempatnya lagi Gemes banget Parah Dan biasanya gue narok kunci rumah dan segala macem yang aksesnya cepat gitu Di bagian depannya sini So this is just like Very 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 nice Udah kira-kira segitu saja Sama handphone lah ya tentunya Tapi ya handphonenya dipake buat ngerekam ya mohon maaf Menurut lo aja Terus gue tuh suka banget sama dia Karena gue tuh sebenernya gak gitu suka pake ransel Gue udah lama banget sih Kayaknya terakhir gue pake ransel tuh pas SMA Bahkan kuliah aja gue udah gak mau pake ransel Udah gak suka Udah berasa kayak Gue sudah udah gede I'm a girl I'm a woman I'm a lady I don't wear backpack anymore Gitu Tapi sekarang kayak kembali suka lagi Karena Dia tuh bisa dipake kayak Sebagai Shoulder bag gitu Kayak gitu doang Gemes banget Jadi ada buat backpacknya Ada talinya gini buat backpack Tapi bisa lo jadiin Shoulder bag juga Gemes banget Like I freaking love this bag Dan bahannya juga enak Gak berat sama sekali Karena kayak nylon gitu Gue suka banget sama dia parah I love this Baiklah sekian Terima kasih Bye